Jumpa lagi dengan Pak Sabar Ini kesempatan Pak Sabar membangun kejakan Zodiak Harian tentang Rezeki Yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar, silahkan chatting di nomor WA 0822 2179 9480 Silahkan chatting, apa yang mau ditanyakan boleh tentang jodoh, tentang asmara tentang keuangan, tentang rezeki tentang bisnis, tentang karir, tentang pekerjaan tentang masa depan, atau Anda merasa penasaran dengan perasaan pasangan Anda, selama ini dia tulis mencintai atau tendensi yang lain atau Anda merasa ada pihak ketiga dalam rumah tangga, atau Anda sedang mencari pekerjaan bagaimana prospek ke depannya, nanti dibukakan kartu sama Pak Sabar nanti dijelaskan, ini adalah kartu ajaib, ini ada tanda-tanda khusus bisa melihat tanda-tanda di masa depan kartu ini sangat populer di seluruh dunia hari ini Pak Sabar membacakan Zodiak Rezeki Capricorn bagaimana rezeki Capricorn hari ini Capricorn ada As of Wands sebuah kartu keberuntungan hari ini Capricorn ada kartu keberuntungan ada pada dasarnya ada banyak rezeki manfaatkan baik-baik, jangan bermalas-malasan kartu kedua Queen of Pentacles seorang ratu membawa koin mas ini juga simbol-simbol yang baik seorang ratu membawa koin mas ini juga simbol-simbol yang baik ini juga simbol rezeki yang banyak kartu ketiga ada 4 of Pentacles ada 4 koin mas, ini ada kestabilan ekonomi seseorang duduk di bawah pohon memangku pundi-pundi uang ada mahkota ini saran-saran untuk menabung ya sekecil penghasilan apapun kalau bisa menabung Aquarius 22 Januari sampai 19 Februari Aquarius ada Sikopentacles ada 6 koin mas digambarkan seorang dermawan sedang membagikan 6 koin mas kepada fakir miskin ini artinya ada kelebihan anda rezeki hari ini disarankan untuk berbagi dengan sesama ini ada simbol-simbol timbangan artinya tidak boleh besar pasak daripada tiang, harus seimbang pengeluaran dijaga hati-hati ada 5 of 1 ada 5 orang sedang berkonflik ini artinya ada tantangan dalam pekerjaan tidak semulus yang dibayangkan walaupun ada rezeki banyak tapi juga ada tantangan nggak hangat men sesulit apapun pekerjaan hari ini disarankan anda untuk tenang dingin kepala jangan emosi ya digambarkan seorang bertapa menggantung kaki di atas menggantung kepala di bawah kepalanya ini bersinar walaupun posisi sulit tapi tenang kartu ketiga Pisces bintang ketiga The Jasmine ada kabar gembira digambarkan malekat meniup trompet disambut kabar gembira orang ini artinya penantian panjang tentang rezeki mulai ada kabar gembira King of Pentacles ada Raja Koinmas ini simbol yang sangat baik digambarkan seorang raja duduk di singgah sana membawa koinmas ini simbol-simbol rezeki yang baik ini rezeki tidak datang begitu saja ini dari pekerjaan digambarkan raja itu membawa tongkat-tongkat adalah simbol pekerjaan dalam kartu tarot time range ini simbol-simbol keseimbangan digambarkan wanita bersayap di pinggir pantai kaki satu di laut kaki satu di darat itu artinya jaga keseimbangan air juga simbol spiritual artinya harus lebih dekat dengan Tuhan atau sama dengan usaha dan doa ini menumpakan cangkir ke cangkir yang lain itu simbol berbagi berbagi dengan sesama Aries rezeki Aries ada 4 Opswood disarankan untuk santai jangan terforsir tenaganya ini digambarkan seseorang sedang tertidur juga bukan hanya tenaga pikiran juga digambarkan tertidur memeluk pedang pedang itu simbol pikiran artinya disini diterjemahkan rezeki sudah ada yang ngatur jalani saja yang penting usaha 10 Opswood sebuah situasi orang tertusuk pedang 10 ini sebuah kesulitan ekonomi di masa lalu yang luar biasa sakit hati sampai Anda terhinakan oleh orang lain ini akan menjadi cambuk untuk masa depan King Okwon seorang raja duduk di singgah sana memegang tongkat ini artinya kalau Anda menekuni pekerjaan sekarang baik-baik ini bisa untuk investasi masa depan yang mau konsultasi sekali lagi ditunggu pas sabar silahkan chatting di nomor WA 0822 2179 9480 tanya apa saja tentang jodoh tentang rezeki tentang asmara tentang karir tentang pekerjaan tentang asmara tentang perekonomian tentang keuangan atau Anda merasa penasaran dengan perasaan pasangan Anda selama ini apakah dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain ataukah Anda merasa ada pihak ketiga dalam rumah tangga bisa ditanyakan Pak Sabar nanti Pak Sabar membuka kartu tarot dijelaskan tanda-tandanya ini kartu ajaib ini bisa melihat ke depan dengan ada yang tanda-tanda kartu khusus di sini ini sangat populer di seluruh dunia Taurus bagaimana rezeki Taurus hari ini Taurus hari ini ada kartu well of fortune ini ada kartu lingkaran keberuntungan Taurus ada lingkaran keberuntungan banyak rezeki pada dasarnya hari ini yang penting semangat dan optimis harus tetap bekerja the lovers selain rezeki baik Taurus ada kebahagiaan ada suasana yang seperti orang jatuh cinta ada hati yang berbunga-bunga tree of cup tiga orang berdansa ini simbol-simbol baik simbol-simbol kabar gembira dalam bidang keuangan gemini bagaimana rezeki gemini gemini ada eye of cup seseorang pergi ke gunung dia meninggalkan delapan piala ini artinya ketika Anda merasa jenuh merasa lelah dengan pekerjaan jangan diambil pusing pergi sejenak kemana yang Anda suka ke mal atau Anda ke salon atau Anda pergi nonton bioskop atau pergi ke handai tolan atau family atau silaturahmi kemana saja nanti kembali sudah fresh lagi ten of cup ada 10 piala ini digambarkan seseorang sedang memandang 10 piala ini diantara pelangi di suasana yang cerah ada keluarga kecil bahagia bapak anak sikop cup ini ada simbol orang datang membawa rezeki digambarkan seseorang menyerahkan piala bunga ini terlihat wanitanya pasif kadang kita curiga dengan niat tulus seseorang cancer bagaimana rezeki cancer hari ini ada 4 piala digambarkan seseorang sedang istirah di bawah pohon itu ada piala datang artinya kadang kita merasa lelah kebahagiaan datang ketika kita sudah merasa putus asa merasa lelah 7 of 1 ada sebuah tantangan dalam bidang pekerjaan digambarkan seseorang memandang ke depan ada tongkat 1 seperti ada tongkat 6 yang lain seolah-olah seperti memagari ada rintangan dalam pekerjaan rintangan bisa menjadi sebuah peluang kita-kita cerdas menyiasati The Empress Permesuri digambarkan seorang Permesuri duduk di singgah sana sederhana Permesuri ini kepalanya ada bintang-bintang mahkotanya ada love gambar kasih sayang terus ada gambar tongkat ini artinya kesuburan bahkan ini ada tanda-tanda orang yang sedang menunggu kehamilan ada tanda-tanda kehamilan hari ini ini Pak Njagong bablas iya wis iya wis ini disit kok oke Leo bagaimana rezeki Leo hari ini Leo ada seven of swords digambarkan Leo ada seseorang memanggul pedang ini artinya sebuah kelelahan habis perang tapi ini simbol perang menang berarti peperangan sudah usai perjuangan sudah mulai tampak hasilnya tapi masih terasa lelah di hirupan digambarkan seorang biksu sedang mengajarkan ilmu agamanya kepada tiga muridnya ini simbol-simbol harus lebih dekat dengan Tuhan The Star ini kartu keberuntungan digambarkan seorang wanita di pinggir laut di atas kepala wanita itu ada bintang tujuh seorang wanita ini digambarkan menumpahkan air ke laut menumpahkan air ke laut seperti tidak berarti hal kecil tapi ini efeknya luar biasa disarankan untuk berbagi walaupun sedikit nanti akan berlipat-lipat hasilnya Virgo bagaimana rejeki Virgo hari ini ada two of cup ada simbol bahagia ada dua orang sedang bersulang dua orang sedang minum bersama ini artinya ada kabar gembira tentang rejeki mungkin ada sebuah kesepakatan kerja dan lain sebagainya as of sword digambarkan sebuah tangan keluar dari awan memegang pedang ada mahkotanya kreativitas Anda ide pikiran Anda yang tadinya dianggap kecil menghasilkan hal yang sangat luar biasa dalam bidang rejeki penekopentaklus ada seorang kesatria datang membawa koin emas ini simbol-simbol baik seorang kesatria datang membawa koin emas simbol-simbol akan ada datang rejeki hari ini yang mau konsultasi ditunggu pas sabar silahkan chatting di nomor WA 0822 2179 9480 silahkan tanyakan apa masalah Anda boleh tentang jodoh tentang rejeki tentang asmara tentang keuangan tentang pekerjaan tentang bisnis tentang karir atau Anda merasa penasaran dengan perasaan pasangan Anda dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain atau Anda merasa ada pihak ketiga dalam rumah tangga nanti sama pak sabar diambilkan kartu dijelaskan kira-kira apa yang terjadi ini kartu ajaib ada tanda-tanda khusus di kartu ini ini sangat populer di seluruh dunia untuk melihat tanda-tanda sesuatu yang belum terjadi Libra bagaimana rejeki hari Libra hari ini ada desan desan ini suasana pagi digambarkan suasana pagi yang penuh ceria ada matahari terbit penuh kehangatan ada anak kecil nunggang kuda ini artinya hidup tanpa beban terus ada warna merah menyelimuti kuda itu artinya harus semangat harus optimis Seven of Pentacles ada tujuh koin emas digambarkan seseorang sedang memandang tujuh koin emas ini simbol tanda-tanda baik rejeki dalam hari ini berasal dari pekerjaan Five of Cup ada seseorang menyesali tiga piala tertumpah airnya tertumpah tidak bisa diambil lagi ini artinya ada sebuah penyesalan masalah tentang rejeki mungkin Anda salah investasi dan uang di masa lalu dari kerja kerasnya seolah-olah kurang manfaat tidak masalah semuanya proses untuk pengalaman jangan terulang lagi lebih hati-hati ke depan Scorpio bagaimana rejeki Scorpio hari ini The Eropan The Emperor seorang kaisar ini disimbulkan ada kesuksesan seorang kaisar duduk di singgah sana tapi kaisar ini bergaya hidup sederhana ini Anda walaupun ada kecukupan materi disarankan untuk lebih gaya hidup sederhana nanti banyak orang yang simpati kepada Anda kenekokwon seorang kesatria datang membawa tongkat ini artinya simbol-simbol semangat penuh semangat kuda simbol kerja keras semangat kerja Anda hari ini membuahkan hasil The Hik Prites simbol permesuri sedang bermeditasi ini saran-saran untuk lebih introspeksi jangan terlalu banyak menyalahkan orang selalu introspeksi kerja dan kerja terus ini juga simbol-simbol lebih dekat dengan Tuhan Sagittarius bagaimana rezeki Sagittarius hari ini ada Sikokwon ada sebuah kerja keras membuahkan hasil tapi dihalangi oleh orang lain ini simbol-simbol ada orang yang tidak senang dengan keberhasilan Anda tidak masalah itu hukum alam setiap ada orang berhasil ada orang yang tidak senang Pak Coxwood harus tetap semangat digambarkan seseorang berdiri di tengah kebun membawa pedang itu artinya semangat dan optimis dalam menjalani hidup hari ini Queen of Wands seorang ratu duduk di singgah sana ini simbol kenyamanan simbol kemapanan dalam bidang perekonomian terus ini ada ratu membawa tongkat itu simbol pekerjaannya membawa kenyamanan begitu yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar silahkan chatting di nomor WA 0822 2179 9480 boleh tanya apa saja tentang jodoh tentang asmara tentang rejeki tentang keuangan tentang karir tentang pekerjaan tentang masa depan atau Anda penasaran perasaan pasangan Anda selama ini dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain atau Anda merasa ada pihak ketiga dalam rumah tangga bisa ditanyakan Pak Sabar nanti dijelaskan apa kartu yang muncul ini ada tanda-tanda khusus yang bisa dibaca untuk melihat sesuatu yang belum terjadi ini kartu tarot ini sangat ajaib ini sangat populer di seluruh dunia sampai jumpa di lain kesempatan sukses selalu semangat selalu bahagia selalu jangan lupa tersenyum ya sendiri di depan kamera juga boleh tersenyum untuk membiasakan diri selalu bahagia salam hormat dari Pak Sabar selamat menikmati